Hero ini tuh bisa nembus dini suka-suka dia cuy selama 6 detik kayak gini nih Halo guys, kembali lagi di channel Kureko Jadi sekarang di Hunter of Kings Test Server Global Kita kedatangan hero baru namanya itu Luara Dan katanya ya, ini tuh hero eksklusif untuk global server nantinya Nah ini kan sekarang masih di test server nih ya Nah gue gak tau apakah beneran eksklusif Atau cuma debutnya di global doang cuy Jadi kita main dulu di global mungkin dipake beberapa bulan Baru nanti rilis di China Nah kita gak tau ya Atau emang eksklusif nih Cuman ada di global doang Dan hero ini tuh katanya terinspirasi dari Brazil ya Jadi kalau misalnya kalian liat animasinya Itu nanti tuh bakal ada uler ya Nah ada uler ya Nah katanya ulernya itu disebut sebagai boi tata Itu adalah mitologi yang berasal dari Brazil cuy Dan setelah style kan ini juga kayak orang Brazil gitu lah ya Dan kayaknya ini game itu emang lumayan agak berfokus Atau agak lebih condong ke Brazil ya Kalian juga bisa liat itu ada skin capoeiranya main nih gitu ya Karena emang pasar game mobile untuk di daerah Amerika itu kayaknya emang Brazil lumayan rame ya Misalnya kayak Free Fire itu juga rame banget cuy Wild Rift itu juga rame banget di daerah Brazil Cuman malah dimatiin e-sportnya sama Riot game ya Nah sekarang orang-orang tuh kayaknya pada pindah ke Hunter of King cuy Oh ya sama ini tuh karena masih di test server jadi nama hero itu belum ada Deskripsi skillnya belum ada sama Suaranya emang gak ada cuy ya Dan untuk kalian yang mau top up HOK Kalian bisa langsung ke kurekotopup.com Itu web top up yang gue kelola sendiri cuy Dan yang top up di web gue ini tentunya tetap dapet hadiah first top up ini ya Nah ini dia tampilan hero nya di in-game Dan gue ngerasa ini tuh kayak agak-agak mirip kayak Yena di AOV lah ya Dan banyak juga yang bilang kalau ini tuh katanya mirip Tiri yang di AOV Nah ini beda sih walaupun emang dia punya kayak cakram gitu atau senjata pisau gitu yang tempat terbang ya Tapi beda gitu skillnya cuy Oh ya betul ini tuh hero MM atau ADC cuy ya Jadi berjarak bisa attacknya tuh jauh cuy Jadi dia punya pasif dimana dia tuh bisa nge-summon pisau yang bisa nyerang berkali-kali Nah cara dapet pisau itu bisa dari nge-attack down musuh dari kill ataupun aksis Bisa dari skill 1 nih Tuh ada pisau yang bakal nyerang terus-terusan selama 6 detik ya Sama satu lagi dari ulti Dan kalau misalnya kalian lihat di bawah bar darah itu kan ada kayak 2 stack gitu lah bisa dibilang ya 2 kotak gitu lah Nah 2 kotak itu maksudnya dia maksimal bisa pegang 2 pisau doang cuy Jadi misalnya kayak skill 1 terus sama ulti Nah tuh bisa liat gitu ya Jadi nandain durasi dari pisau nya lah gitu Dan ini pisau itu juga area cuy kayak gini nih ya Nah tuh dia bakal nyerang terus-terusan Kalau misalnya gue pindah bisa attacknya dia juga bakal pindah tuh Jadi dia bakal ngikutin arah bisa attack kita lah Dan kayak gue bilang tadi kalau misalnya kita berhasil nge-attack down musuh nih ya Bentar kita attack down dulu satu nih Nah kita bakal dapet tambahan 1 pisau cuy Dan maksimal itu bisa pegang 2 pisau ya Terus kalau misalnya kita udah punya cukup item critical item attack speed Cuman gue gak tau harus berapa dulu syaratnya ya Nanti tombol healnya itu bakal berubah nih Kalau misalnya tuh ya Yang fungsinya itu adalah untuk naikin attack speed cuy Misalnya nih gue pake skill 1 nih ya Gue pencet Nah dia bakal dapet tambahan attack speed tuh Cuman disini gak tau nih cooldownnya itu berapa detik cuy ya Gak muncul dia cuy Coba kalau gue jual lagi Gue beli lagi Nah berubah lagi tuh deh cuy Mungkin masih ngebug lah ya Oh iya durasi pisau itu selama 6 detik ya Terus selanjutnya skill 1 Skill 1 tuh kita bakal dapet pisau terbang tadi Nah kayak gini Kita bakal dapet tambahan movement speed juga Terus kalau misalnya ngebugsi attack Pisau itu bakal nyerang musuh berkali-kali cuy Bakal nyamber-nyamber gitu lah ya Dan yang paling menarik adalah Pas kalian pake skill 1 Ini kan durasi itu 6 detik ya Maka kalian bakal bisa nembus dinding kayak gini nih Atau lebih tepatnya tuh lompatin dinding lah ya Tuh lumayan loh Dan karena durasi itu 6 detik Jadi bisa dibilang apapun jenis dindingnya Mustable apapun gitu Itu bakal bisa ditembus cuy Tuh Pokoknya yang bisa ditembus sama dia selama 6 detik Itu bisa ditembus lah bisa dibilang ya Jadi mirip kayak hero AOV Siapa tuh namanya ya Gue lupa dah yang bisa nembus dinding Tapi ini gak sekedar nembus Tapi dia dibikin animasi kayak lompatin dinding gitu lah ya Kemudian selanjutnya skill 2 Skill 2 tuh bakal nyerang musuh kayak gini ya Jadi dia bakal ngasih magic damage Sama ngasih efek slow cuy Jadi skill 2 tuh nge-semon ular cuy ya Dan ular tuh nyerang dari arah lingkaran Terus ke arah kita gitu ya Dan kalau misalnya kita lagi punya pisau ya Maka skill 2 ini bakal naikin attack speed pisau cuy Bakal nyerang berkali-kali gitu Misalnya nih ya gue pake pisau skill 1 Nah attack speed itu kan lemot ya Tas 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 gitu lemot cuy Tapi kalau misalnya gue pake ini Skill 2 Kalian liat nih ya Tuh jadi cepet banget cuy Coba kalau misalnya punya 2 pisau gitu ya Nah skill 2 Nah tuh kenceng banget anjir Dan yang terakhir untuk skill 3 Nah skill 3 itu bakal nyerang ke depan Kayak gini ya Dan nantinya kita bakal dapet 1 pisau Yang kalau misalnya kalian bisa attack ya Pisau itu bakal gerak Dan kalau misalnya kalian liat di atas darahnya Itu ada kayak stack gitu Yang bentuknya kayak ular Nah stack itu bakal keisi Kalau misalnya kita nyerang musuh Atau kena serang musuh cuy Yang fungsinya Kalau misalnya stacknya ini penuh Kita bakal ngasih efek knock up ke musuh cuy Bentar ya Nah tuh ngasih efek knock up ya The knock up itu area loh anjir Dan kalau misalnya attack speed kita cukup kenceng ya Itu kita bisa knock up 2 kali Dalam 1 kali ulti cuy Nah tuh Lumayan ya Walaupun knock up itu gak terlalu tinggi lah Lumayan cepet gitu Mungkin kurang dari 1 detik lah Udah kayak segitu aja penjelasan skill Dari hero luara ini ya Jadi ini tuh hero MM Gue gak tau startnya tuh bakal bagus atau enggak Ya kalau misalnya kurang nanti bakal di buff Kalau misalnya kelebihan bakal di nerf nanti ya Skill dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya Tapi ini keren sih Bisa nembus dinding kayak gini cuy Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.